Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Youtubku, Natasha Putri Di video hari ini, aku ingin berbagi resep cemila yang enak banget, super panjang ya Sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel Youtube saya Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali upload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat menonton ya, semoga kalian suka Langkah pertama, siapkan mangkuk yang agak besar agar leluasa untuk mengaduknya atau mengadunnya Selanjutnya, masukkan bahan pertama yaitu tepung terigu sebanyak 15 sendok makan Persendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres Persendoknya 10 gram, jadi totalnya 150 gram Nah teman-teman, setelah tepung terigunya sudah selesai kita masukkan Selanjutnya kita masukkan juga bahan kedua yaitu tepung tapioca atau tepung kanji atau aci Nah kita masukkannya sama, 150 gram atau 15 sendok makan Persendoknya juga sama ya, tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres Cembung biasa aja Masukkan 15 sendok makan Kalau mau buat banyak, silakan kali lipat ya resepnya Selanjutnya, untuk perasannya disini saya masukkan satu saset kecil Roiko, boleh menggunakan roiko ayam ataupun roiko sapi Saya gunakannya roiko ayam ya Sekarang semakin gurih, tambahkan sejumput garam Bawang putih bubuk atau bawang putih asli yang digerus juga boleh Kalau menggunakan bawang putih yang segar, bisa digerus sebanyak 3 siungnya Ini kita pakai bawang putih bubuk aja kali ini Karena saya lagi tidak ada stok bawang putih di rumah Nah langsung aja kita masukkan sebanyak setengah sendok makan sampai 1 sendok makan Sesuaikan dengan selera Selanjutnya, semua bahan kering ini kita campur terlebih dahulu Untuk tingkat keasinannya, boleh disesuaikan lagi ya dengan selera Jadi nanti boleh dikoreksi, karena setiap orang itu berbeda-beda ya Takarannya dan juga selera keasinannya seperti apa Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan Boleh juga masukkannya sedikit demi sedikit ya Supaya tidak keasinan Nah teman-teman, ini sudah kita aduk hingga tercampur merata Nah lanjut, yang bikin wangi Sekarang kita tambahkan bawang merah ya Usahakan bawang merahnya ini tidak di skip Ini saya pakai bawang merah yang sudah saya goreng sendiri ya Nah buat teman-teman yang pakai yang sudah beli jadi juga tidak apa-apa Masukkan sebanyak 2 sendok makan bawang gorengnya Nah ini saya langsung iris sendiri Saya ambil sebanyak 2 siung ya bawang merah ukuran agak besar Lalu diiris-iris dan digoreng Nah wanginya wangi banget Ini kita aduk Kemudian sekarang kita masukkan air panas Air panas yang kita gunakan ini air panas mendidih ya Jadi kita didihkan terlebih dahulu air sebanyak 300 ml Setelah airnya sudah kita didihkan Kita masukkan Masukkan sebagian demi sebagian ya Jadi sedikit demi sedikit Nah jika sudah Ini langsung saja kita aduk kembali Aduk sampai bisa diulen Kalau teman-teman terlanjur masukkan banyak air panasnya atau air mendidihnya Boleh tambahkan lagi ya Tepungnya masing-masing perbandingannya 1 banding 1 Kalau mau nambahkan 1 sendok makan tepung tapioca Tambahkan juga 1 sendok makan tepung terigu Begitu terus kelipatannya Nah ini saya aduk dulu Menggunakan spatula Kalau sudah agak hangat atau bisa disentuh menggunakan tangan Barulah saya ulen menggunakan tangannya Hingga kalis Ini masih panas banget Karena saya didihkan airnya dadakan Kalau teman-teman suka daun bawang silahkan Boleh dipakai ya Ini saya lebarkan sedikit Tujuannya supaya uap panasnya cepat hilang Ini super duper wangi ya teman-teman Nah sekarang sudah agak hangat Jadi sekarang langsung saja kita ulenin ya Ulen sampai kalis Jadi ini sudah tidak begitu panas Walaupun masih sedikit hangat Tapi tetap bisa diulen menggunakan tangan Kalau terlalu kering bisa tambahkan air hangat atau air panas Nah teman-teman saya rasa cukup ya Ini tidak lengket Nah jika sudah Kita balurkan tangan Boleh menggunakan minyak Ataupun sedikit tepung ya Kemudian ini kita Bulet-buletin sesuai selera Tergantung teman-teman Mau buat buletnya Seberapa besar ya Ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Kita lakukan sampai habis Ini jadinya banyak banget ya Terima kasih Nah teman-teman Hasilnya banyak banget Lalu saya taburkan dengan Tepung tapioca Supaya tidak lengket satu dengan lainnya Kita sisikan terlebih dahulu Kita didihkan air Nah jangan lupa di air mendidihnya Kita tambahkan 1,5 sendok makan minyak gorengnya Agar tidak lengket satu dengan lainnya Setelah airnya sudah mendidih Kita langsung masukkan ya Nah kita rebus sampai mengapung seperti ini Lalu kita tiriskan ya Selanjutnya siapkan tusuk sate Dan sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih Ini kita tunggu Hingga agak hangat ya Supaya tidak terlalu panas Waktu kita pegang Tusuk-tusuk Bebas Mau tusuk 4 atau 5 Atau 3 juga boleh Sesuaikan dengan modal Di daerah masing-masing Karena ini modalnya murah banget Jadi saya tusuknya Sekitar 5 pieces ya teman-teman Supaya hasilnya panjang Dan juga cantik Dan menarik Karena ini murahnya murah banget teman-teman Nah seperti ini Setelah sudah seperti ini Lakukan sampai semuanya habis Nah teman-teman Ini sudah selesai ya Sudah selesai kita tusuk-tusuk Kemudian kita sisikan Sekarang kita buat bahan pencelupnya Masukkan 6 sendok makan terigu ya Nah ini sudah kita masukkan 6 sendok makan terigu Kemudian kita masukkan 1,4 sendok teh Kaldu ayam bubuk Nah sekarang akan kita aduk Kemudian masukkan air Secara bertahap secukupnya Sampai kekentalan yang diinginkan ya Saran saya jangan terlalu kental Agar tidak boros Dan juga jangan terlalu encer-encer banget ya Sedang aja Nah ini pas ya teman-teman Seperti ini kekentalannya Siapkan juga tepung roti atau tepung panir Sekarang langsung aja ya Kita siram Nah balurkan ya dengan adonan basahnya Sampai semuanya tertutupi Seperti ini Lanjut kita langsung balurkan dengan tepung roti Atau tepung panir Agak ditekan sedikit ya Supaya merekat Nah seperti ini teman-teman Lakukan sampai selesai Hasilnya panjang, besar, dan kesukaan semua orang banget Selanjutnya lagi ya Stepnya Siram adonan dengan bahan basah Kemudian Kita langsung balurkan dengan tepung roti Sambil kita padetin sedikit Ini sebagian udah selesai Langsung aja kita goreng di minyak yang udah dipanaskan Goreng sampai crispy dan juga mateng Nah ini langsung aja kita masukkan ke minyak yang udah kita panaskan Kita siram-siram aja Ini kita goreng sampai keemasan ya Nah teman-teman ini udah mateng ya Ini kita tiriskan lalu bisa disajikan Nah teman-teman ini bisa langsung disajikan ya Karena ini enak banget Dimakan saat hangat Nah ini cocok banget dijual seribu sampai dua ribuan Dua ribu pun pantas ya karena panjang Terus ini banyak isiannya Langsung aja bisa dihias dengan saus sambal Ataupun saus mayonaise Nah saya menggunakan saus sambal aja ya Kalau teman-teman suka saus mayonaise boleh dipakai Oke sekarang kita coba ya Nah ini enak banget teman-teman Luarnya renyah, tidak keras Dalemnya lembut, kenyal, gurih, asinnya pas sekali Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Selamat mencoba ya Semoga kalian suka Sampai jumpa ya